Ada hal yang menarik pernah suatu ketika sahabat Rasulullah bertanya kepada Nabi Pekerjaan apa yang paling mulia, yang paling bagus dilakukan oleh manusia Ternyata Nabi menjelaskan orang yang bekerja dengan tangannya sendiri Tapi itu dikategorikan orang yang bekerja yang terbaik Dan orang yang berbisnis dengan cara yang baik Dalam hadis yang telah dibacakan dalam Mekoddimah Khutbah Para sahabat bertanya Pekerjaan apa yang paling mulia Nabi menjawab ada dua pekerjaan Yang pertama orang yang bekerja dengan tangannya sendiri Orang yang bekerja berbisnis dengan cara yang baik Karena Nabi menjelaskan orang yang bekerja dengan tangannya sendiri Ada orang yang bekerja dengan usahanya masing-masing mengelola Ada yang menjadi pedagang Ada yang menjadi tukang kayu Ada yang menjadi petani dan lain sebagainya Namun ada juga orang yang bekerja dalam konteks kekinian kontemporer Orang yang bekerja untuk orang lain Yang dikategorikan dengan karyawan Bagaimana menjadi karyawan yang terbaik Nabi telah menegaskan Dalam hadis yang direwetkan oleh Imam Ahmad Setidak-tidaknya ada empat Menjadi manusia yang terbaik Menjadi manusia yang terbaik Termasuk karyawan yang terbaik Nabi menegaskan dalam sabdanya Sebaik-baik manusia Nabi menegaskan Termasuk Konteknya adalah menjadi karyawan Karyawan yang terbaik Apa saja Siapa saja mereka yang dikategorikan karyawan terbaik Orang yang berilmu pengetahuan Oleh karena kita sebagai karyawan Jangan berhenti untuk belajar Ikro bacalah Berapa banyak kawan-kawan kita Awalnya gajinya biasa saja Karena bekerja Dia bekerja sambil belajar Sampai menempuh pendidikannya tinggi SMP, SMA Diteruskan lagi sampai perguruan tinggi Sehingga berimplikasi Berpengaruh terhadap gajinya yang baik Akrawum orang yang berilmu pengetahuan Bahkan saat dia punya ilmu Tidak sombong Dia belajar Dia ajarkan kawannya Yang tidak tahu diajarkan baik ilmu umum Termasuk boleh jadi ilmu agama Belajarlah kita dengan botol Kalau di pabrik PT Aqua ada botol Maka ketika diisi Kalau botol itu ditutup Maka tidak mungkin Botol Aqua yang kosong itu terisi dengan air Tapi kalau botol Aqua tersebut Tidak ditutup Kemudian kita isi air itu Baik langsung terisi penuh Atau setetes demi setetes Lama-kelamaan air itu Akan terisi Saratnya jangan ditutup Demikian halnya Dengan sifat kita Hati kita Sifat kita Jangan merasa sombong Kita sudah memiliki ilmu pengetahuan Belajar dan belajar Di atas langit Masih ada langit Bukankah Nabi Nabi ngasih Semangat kepada kita Bukan hanya belajar ilmu umum saja Termasuk belajar ilmu Al-Quranul Karim Sebaik-baik Kamu sekalian adalah manusia Yang belajar Al-Quran Dan mengajarkannya Sehingga siapapun kita Termasuk menjadi karyawan Karyawan yang baik Jangan pelit Dengan ilmu yang kita miliki Ajarin Tidak akan berkurang ilmu Kalau kita memiliki ilmu Kita ajarkan karyawan Sehingga dia bisa pinter Tentang menguasai Mengoperasanakan mesin-mesin Sehingga kita mendapatkan ilmu Ilmunya dikategorikan Ilmu Nabi Ilmu yang bermanfaat Walaupun kita meninggal dunia Ilmunya tetap bermanfaat Yang kedua Nabi menegaskan Tidak hanya Orang yang berilmu pengetahuan Tapi harapannya Kalau ingin menjadi manusia Yang terbaik Menjadi karyawan Yang terbaik Kita tingkatkan Takwa kita At Kauhum Orang yang Bertakwa Orang yang paling Bertakwa Kalau setiap Karyawan Siapapun kita Berupaya Meningkatkan Takwa kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Al-imtisalu Awamirillah Maka ada konsep Yang luar biasa Saat kita Berkerja Enggak mengambil Harta orang lain Karena kita Ingat Dalam surah Al-Baqarah Ayat 267 Allah menyeru Tidak hanya Untuk orang yang beriman Tidak hanya Untuk orang islam Tapi manusia Secara umumnya Untuk mencari Rizki yang halal Ya ayyuhannas Suttafullah Ya ayyuhannas Kulu Mimma Fil Ardi Halalan Toibah Makan oleh Kamu sekalian Rizki Yang halal Dan yang Baik Allah Tidak menegaskan Kepada orang Yang beriman Kepada orang Islam Tapi manusia Secara umum Kalau kita Bertakwa Kepada Allah Kita yakin Wallah Ma'akum Aina Ma'akuntum Dimana saja Kita berada Allah Memantau kita Kalau sudah ada Teknologi IT CCTV Kalau kita Menerobos Yang namanya Lampu merah Kita terobos Maka ketahuan Plat nomor kita Boleh jadi Ditilang Tapi CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih Daksat Mengetahui Yang Zahir Maupun Yang Tampak Yang Kelihatan Maupun Yang Tidak Kelihatan Termasuk Dalam Hati Kita Sehingga Orang Yang beriman Luar Biasa Kalau Dia beriman Kepada Allah Saat Dia Bekerja Rikmat Rasanya Bekerjanya Ikhlas Bukan Hanya Mendapatkan Gajian Dia Berprestasi Bekerjanya Maksimal Sehingga Menjadi Karyawan Yang Telah Ada Bahkan Satya Bekerja Niatnya Karena Allah Tidak Hanya Mendapatkan Kenikmatan Hidup Di Dunia Tapi Di Akhirat Karena Niatnya Kita Cari Cari Kebahagiaan Hidup Di Negeri Akhirat Tapi Jangan Lupa Kebahagiaan Hidup Di Negeri Akhirat Bagaimana Resepnya Buat Perilaku Kita Perilaku Yang Baik Tahun Baru Alhamdulillah Sudah Beberapa Sudah Kita Lewat Harapannya Izrah Minazulumati Ilanur Dari Perilaku Yang Tidak Baik Menjadi Baik Yang Awalnya Tidak Disiplin Menjadi Disiplin Yang Awalnya Kurang Jujur Menjadi Jujur Bukan Untuk Orang Lain Tapi Buat Diri Kita Sendiri Allah Telah Tegaskan Dalam Surah Al-Jasiyah Ayat 15 Orang Yang Melakukan Amal Kebaikan Bukan Untuk Orang Lain Tapi Buat Diri Kita Sendiri Kita Tersenyum Saja Di Depan Cermin Saat Kita Tersenyum Kita Melihat Wajah Kita Tersenyum Kalau Kita Cemberut Kita Akan Lihat Wajah Kita Cemberut Kalau Kita Berjalan Di Depan Orang Dengan Senyum Maka Orang Akan Tersenyum Bupada Kita Inilah Simbol Orang Suku Aborigin Yang Melempar Yang Namanya Bumerang Dilempar Sampai Bermeter Meter Ternyata Balik Lagi Orang Yang Melakukan Amal Kebaikan Bukan Untuk Orang Lain Tapi Buat Dirinya Sendiri Apalagi Dengan Iman Kalau Iman Terpatri Dalam Jiwanya Bagi Pedagang Dia Tidak Akan Berlaku Curang Bagi Karyawan Tidak Mau Dia Mengambil Hak Orang Lain Karena Kenapa Semuanya Akan Dimintai Pertanggungjawaban Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Harta Yang Kita Dapatkan Dicari Dari Mana Mumbung Kita Masih hidup Sadarlah Hadirin Yang Dimulakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Banyak Musibah Kawan Kawan Kita Di Pangandaran Lagi Tidur Meninggal Dunia Karena Longsor Banyak Saudara Kita Sedang Tidur Gelombang Tsunami Beberapa Tahun Yang Lalu Sedang Naik Kendaraan Motor Mobil Meninggal Dunia Dengan Ceketika Diingatkan Hidup Di Dunia Cuma Sebentar Sudah Kita Siapkan Hidup Di Akhirat Walal Akhirotu Khairul Lakaminal Ula Jangan Pelit Dengan Harta Yang Kita Miliki Harta Itu Cuman Titipan Belajarlah Kita Dengan Tukang Parkir Walaupun Yang Parkir Mobilnya Bagus Bagus Tukang Parkir Karena Yakin Itu Titipan Dia Tidak Boleh Sombong Demikian Dengan Kita Dengan Jabatan Dengan Karyawan Kita Profesi Kita Posisi Kita Sekarang Janganlah Kita Sombong Karena Suatu Saat Kita Akan Ada Di Pusisi Bawah Lagi Kita Akan Dimintai Pertanggungjawaban Oleh Allah Menurut Nabi Kemudian Orang Yang Terbaik Termasuk Karyawan Yang Terbaik Tidak Hanya Dia Berilmu Tidak Hanya Dia Beriman Kepada Allah Tapi Yang Ketiga Dia Mencoba Untuk Melaksanakan Amar Ma'ruf Dan Na'i Munkar Bukankah Dalam Surah Allah Tegaskan Manusia Yang Terbaik Orang Yang Tidak Merugi Siapa Mereka Diantaranya Orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Melaksanakan Amal Salih Saling Menasehati Dalam Kebenaran Dan Kesabaran Boleh Jadi Saat Kita Bekerja Kita Banyak Under Praise Tapi Sabarlah Semuanya Orang Sudah Ada Kujian Masing-masing Saat Bekerja Boleh Jadi Ada Ujian Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kita Diberikan Penyakit Sakit Allah Tidakkan Muji Kita Kalau Allah Tidak Yakin Kita Tidak Sanggup Tidak Diberikan Karena Allah Yakin Kita Sanggup Allah Berikan Yang Terakhir Yang terakhir Dalam Hadis Riwat Imam Ahmad Manusia Yang terbaik Karyawan Yang terbaik Adalah Orang Yang Menjalin Silaturrahim Jangan Jangan Punya Konsep Disapak Dulu Baru Kita Menyapak Menyapalah Baru Kita Akan Disapak Kita Di rumah Tangga Kita Dengan Anak Kita Sayang Menyapa Dengan Kasih Sayang Tidak Dengan Emosi Dengan Perkataan Dari Hati Ke Hati Insya Allah Nikmat Rasanya Anak Kita Pun Tidak Akan Menjadi Anak Yang Nakal Rizki Rizki Yang Halal Orang Yang Ketika Bekerja Mencari Rizki Rizki Yang Haram Yakin Itulah Temannya Setan Karena Nabi Menegaskan Itu Perbuatan Setan Maka Dalam Al-Quran Merkalim Allah Menegaskan Dalam Kelanjutan Ayat 267 Surah Al-Baqarah Wala Tatabib Futu Watis Setan Innahu Lakum Adul Mubin Sumuhnya Mereka Itu Adalah Musuh Yang Nyata Termasuk Jangan Lupa Wata Simu Bi Hablillahi Jami Awala Taparaku Berpegang Teguh Jangan Kita Bercelai Gara Gara Mas Alas Sedikit Saja Terjadi Dalam Satu Perusahaan Berantem Dalam Sebuah Bangsa Satu Dengan Lain Gara Gara Partai Jadi Berantem Wata Simu Bi Hablillahi Jami Awala Taparaku Belajarlah Kita Dengan Sejarah Dalam Asbabun Nuzul Surah Al-Imron Ayat 103 Ditegaskan Ternyata Sebab Turunnya Ayat Tersebut Ada Terjadi Pertikaian Beratus Ratus Tahun 120 Tahun Suku Aus Suku Hajraj Yang Sering Berantem Merasa Paling Pintar Merasa Paling Hebat Ternyata Turun Islam Melalui Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Jangan Berantem Sama-sama Islam Waktasimu Bi Hablillahi Jami Awala Taparaku Sehingga Tidak Menjadi Berantem Bahkan Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Mempersaudarakan Muhajirin Dan Unsor Menjadi Satu Persaudahan Luar Biasa Kalau Semoga Ada Manfaatnya Buat Kita Semuanya Agar Menjadi Karyawan Karyawan Yang Terbaik Tidak Hanya Puas Dengan Posisi Sekarang Tapi Kita Tingkatkan Dalam Bukunya Serpendesau Asah Gergaji Harapannya Apa Kinerja Kita Tingkatkan Sehingga Apapun Yang Kita Harapkan Kesuksesan Tidak Hanya Di Akhirat Tapi Juga Di Dunia Amin Ya Rabbal Alamin Warikallah Walaikum Bil-Quran Al-Kirim Wa Naf'ani Wa Iyakum Ma Bina Ayat Zikra Hakim Basta Kuru Inna Wall Gabur Alhamdulillah 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 Sebelum kita berdoa Mari kita berenung Kita merenung semuanya Ternyata manusia yang terbaik Menurut Rasulullah SAW Adalah manusia yang bermanfaat Buat manusia yang lainnya Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat Apa saja dengan ilmunya Dengan hartanya Dengan jabatannya Dengan posisinya dan lain sebagainya Jiwa raganya Maka kalau dia sudah meninggal dunia Kalau disedekahkan Insya Allah akan mengelir Majid kita butuh dana yang besar Kalau kita sedekahkan Kalau kita infakkan Kita wakafkan dan kita zakatkan harta kita Untuk pembangunan masjid Kalau kita meninggal dunia Selama masjid ada Maka akan mengalir pahala Ida matabnu adam In kota amalu illa min salas Saudakotin jariah Mengalir Di antaranya Masya Allah Ni'mat Harta yang kita pelit-pelitkan Ternyata Kalau kita cuma makan Mohon maaf Hanya menjadi kotoran belakang Kalau kita simpan Boleh jadi Berapa banyak orang yang menjadi berebut warisan Karena anaknya tidak menjadi anak yang soleh dan soleh Maka sudah pastilah Kalau kita bersedekah Insya Allah tidak berkurang Dan bertambah Insya Allah ada keberkahan Tajedat Allah berikan rizki Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka Amin Ya Rabbul Alamu Allah makulil umina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat